Lihat baik-baik Pertama, saya jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah Di bumi, tugas khalifah saling menggantikan Dalam hal apa menggantikannya, ternyata bukan cuma urusan masalah dunia Tapi Masya Allah Di bumi ini, kami tugaskan untuk saling mewarisi manusia itu Pada hal-hal kebaikan Di khalifah itu maksudnya Punya misi yang menampilkan nilai-nilai kebaikan di bumi Jadi kita ini diturunkan ke bumi Untuk banyak beraktivitas kebaikan Ini poinnya Misi pertama untuk ibadah Misi kedua untuk memperbanyak kebaikan Berbuat baik Berbahagialah teman-teman Bahwa kita ini diciptakan jadi orang baik Bahkan diantara kebaikan itu disebut dengan ins Ins, 18 kali disebutkan di Quran Ins itu asalnya makhluk baik Dari kata al-unsu, al-anesu Satu, maaf Makhluk yang tampak, kelihatan Makanya langsung disandingkan dengan jin sebagai lawan Jin tersembunyi Setiap ada kalimat di bahasa Arab Dibuka dengan huruf jim dengan nun Artinya tersembunyi, tidak tampak Jin, kenapa disebut jin? Karena tersembunyi Janneh, surga Kenapa disebut jannah Jin dengan nun? Karena belum nampak dalam pandangan kita sekarang Janin Dalam perut perempuan Kenapa disebut janin? Karena tidak nampak dalam pandangan kita Coba kalau janinnya kelihatan Uh janin, Masya Allah Repet di kehidupan Tidak nampak Dan disandingkan dengan ins Jin, ins Jin fitrahnya tidak nampak Tersembunyi Itu fitrahnya Jadi kalau ada jin melakukan penampakan Itu jin sedang keluar dari fitrah Sedang punya masalah Sedang punya masalah Ingat baik-baik itu Ya, jangan diganggu Kalau yang sedang punya masalah diganggu Tambah masalah nantinya Jelas ya? Terima kasih telah menonton!